Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau bukan tangan Tuhan yang menjagai kita semua, kita tidak bisa bertahan loh sampai hari ini. Amin. Tuhan Yesus itu ajaib, yang menyelamatkan jiwa kita, menuntun dan melindungi kita semua. Dia memberi hikmat dan kuasa melalui rohnya yang kudus. Nah, selalu saya memberikan nasihat kepada kita semua, yaitu doa, akal sehat, dan kerjasama. Kita perlu ketiga hal ini, saudara-saudara. Satu kali, saudara akan mengerti mengapa saya selalu mendampingkan akal sehat dengan doa. Mereka yang melawan akal sehatnya sendiri, biasanya sudah mengundang kesusahan atas diri sendiri. Nah, mereka yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kita untuk mengatasi pandemi ini, hanya menyulitkan diri sendiri dan dapat menyulitkan orang lain juga, ya, atau menempatkan orang lain di dalam bahaya. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, marilah kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk kesempatan dengar firmanmu. Kami berdoa, Tuhan, supaya urapanmu turun di atas kami, engkau memberkati hati pikiran kami, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan firman Allah, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya ajak kita semua untuk membaca dari kejadian fasal yang ke-41, ayat 37-45. Begini bunyinya. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi bijaksana seperti engkau. Engkau lah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya kepada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian dari kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf. Hormat! Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, Akulah Firaun tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Pa'aneah serta memberikan Asnat anak Potifera imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Puji Tuhan, Sudara-sudara, Pernahkah Sudara menyadari bahwa orang yang bernama Yusuf sebenarnya punya nama lain yang diberikan Firaun kepadanya. Walaupun tidak populer, Sudara-sudara tidak dipakai. Yaitu Zafnat Pa'aneah. Nah, penggantian nama Yusuf oleh Firaun adalah titik kulminasi perubahan jalan hidup Yusuf. Jalan hidupnya berubah 180 derajat. Dari seorang tawanan menjadi seorang pejabat. Dari seorang asing menjadi orang yang terkenal. Dari seorang budak menjadi seorang mangkubumi atau gubernur. Dan dari orang yang mungkin tidak pernah diperhitungkan, dia menjadi orang yang sangat terkenal. Zafnat Pa'aneah. Nama itu memang tidak dipakai di dalam Alkitab. Tetapi Yusuf tetap disebut sebagai Yusuf, Sudara-sudara. Nama Zafnat Pa'aneah adalah julukan penting yang diberikan Firaun kepada Yusuf. Yang berarti, Sudara-sudara, kemungkinan dari arti nama itu adalah The man to whom mysteries are revealed. Jadi orang yang kepadanya misteri itu diungkapkan. Atau yang mengungkapkan misteri, rahasia. Dan orang yang menerima rahasia-rahasia. Atau yang berarti bahwa Tuhan atau Allah berbicara kepada seseorang dan dia tetap hidup. Nah, Sudara-sudara, kesulitan menemukan arti sesungguhnya dari nama itu adalah karena nama itu sekarang transliterasi Ibrani dari bahasa Mesir. Dalam kebiasaan transliterasi, seringkali dijumpai bahwa sebutan Ibrani dari nama bahasa lain itu tidak mewakili pengertian yang aslinya. Sudara bisa melihat bahwa jalan hidup orang yang bernama Yusuf ini, si Zafnat Pa'aneah, The Secret Revealer, benar-benar tidak bisa ditahan atau unstoppable. Nah, saya kasih gambaran lebih dulu ya kepada kita semua. Nah, bayangkan, dia dijual oleh sudara-sudaranya ketika ia berumur 17 tahun. Ia tinggal di rumah Potiphar, kepala pengawal raja, selama 11 tahun. Dia dipenjara di kompleks rumah kepala pengawal, yaitu tempatnya Potiphar, selama 2 tahun. Usia 30 tahun waktu ia diangkat oleh Firaun dan menjadi seorang pengawas atas Mesir atau mangkubumi atau gubernur. Dan 9 tahun kemudian, sudara-sudara, ketika ia berumur 39 tahun, ia berjumpa kembali dengan saudara-sudaranya yang datang ke Mesir mencari bahan makanan. Umur 41 tahun, kemungkinan barulah ia berjumpa kembali dengan ayahnya, yaitu Yaakub. Yaakub pindah ke Mesir. Dan usia 110 tahun, ia mati. Nah, saya katakan tadi bahwa jalan hidupnya tidak dapat ditahan unstoppable. Nah, sudara melihat bahwa kalau kita membaca dan mengenali, ya di dunia ini, sudara-sudara, orang yang sukses hidup mereka, yang benar-benar ceritanya itu mengagumkan. Tuhan menuntun mereka dengan cara yang luar biasa. Dari keluarga yang susah, sederhana, menjadi keluarga dengan kekayaan yang luar biasa, dengan bisnis yang luar biasa. Nah, saya kenal beberapa orangnya. Nah, saya mengenal juga beberapa anak hamba Tuhan, yang juga hidupnya berhasil dan ditolong oleh Tuhan luar biasa. Mereka, boleh saya sebut tengah, menuju keberhasilan di dunia usaha mereka. Nah, platformnya itu tetap sama, sudara-sudara, yang bisa kita lihat. Yang pertama, yaitu tidak mudah menyerah. Orangnya tidak mudah menyerah. Pekerja keras, ya tidak banyak bicara, ya tidak banyak juga menilai orang. Nah, keluarga mereka baik-baik mengasihi Tuhan, dan terutama, saya lihat, tetap rendah hati. Dan itu yang mengagumkan. Mungkin dalam hati mereka selalu juga ada lonceng yang mengingatkan, dalam sebuah ungkapan yang banyak dikenal orang, di atas langit masih ada langit lain. Jadi, mereka memilih untuk tidak banyak bicara. Nah, being unstoppable, menjadi orang yang tidak tertahankan, atau tidak dapat ditahan. Sudah-sudah, memang Yusuf jalan hidupnya, yang baik dan tulus hati, tidak terhentikan. Potifar, kepala pengawal raja saja, tidak bisa menghentikan jalan Yusuf. Walaupun ia memasukkan Yusuf ke tahanan, tetapi ia sadar, ia tidak bisa menahan apa yang dikerjakan Allah di dalam diri Yusuf. Itu sebabnya ia kelihatannya secara sengaja, mendekatkan juru minuman dan juru roti raja dengan dirinya, dengan Yusuf. Nah, apakah masih Potifar sebagai kepala pengawal raja atau tidak, ketika Yusuf akan dilepaskan dari penjara itu? Kejadian fasal yang ke-43-4 berkata begini, ia menahan mereka di dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara di tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka, untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Tetapi juru minuman raja memberikan indikasi, saudara-saudara, yang pasti bahwa kelihatannya Potifar masih berada di dalam jabatan itu. Ketika juru minuman raja menceritakan kepada Firaun tentang adanya seorang Ibrani yang bisa menafsir mimpi. Begini ayat firman Tuhan berkata, kejadian 41 ayat 11-12, Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Jadi, bersama-sama dengan kami ada seorang muda Ibrani, hamba kepala pegawai istana itu. Nah, perhatikan kata-kata hamba kepala pegawai istana itu. Nah, kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami, mimpi kami masing-masing. Sudah-sudara, jika kita punya teman yang punya kemampuan istimewa, saudara tahu bahwa saudara tidak dapat menghalangi masa depannya. Ada tangan lain sepertinya yang akan menuntunnya. Ada tangan lain yang mengarahkan hidup orang ini. Nah, jika saudara menjadi potifar, saya kira betapa beruntungnya Anda ketika Anda mengikuti hati Anda untuk tetap berbaik sangka kepada Yusuf misalnya, berpikir dalam hati bahwa orang asing yang bernama Yusuf ini akan punya masa depan yang baik. Ia dipenjara, tetapi kelihatannya potifar memperlakukannya dengan baik. Nah, saudara-saudara, bayangkan orang asing ini dua tahun sejak dipenjara, keluar kemudian dari penjara, dan sekarang menjadi pejabat tinggi. Di mana ia sendiri, potifar sendiri, saudara-saudara, harus tunduk kepada Yusuf. Nah, mantan karyawannya kemudian menjadi atasannya sekarang. Bayangkanlah, saudara-saudara, betapa cangungnya istri potifar seandainya bisa direkonstruksi dalam pikiran kita, kesulitan bersikap ketika dia tahu bahwa Yusuf kemudian menjadi pejabat negeri dan jabatan yang lebih tinggi daripada potifar sendiri, daripada suaminya. Nah, saudara-saudara, saya rasa bagi Yusuf, hidupnya sungguh-sungguh adalah jalan ceritanya Tuhan sendiri. Your life is God's story. Ya, hidup kita kemudian menjadi ceritanya Tuhan. Kita mungkin tidak menyadarinya. Tetapi, saudara-saudara, jalan hidup orang yang taat kepada Tuhan adalah puzzle, bagian gambar yang akan disusun pada tempatnya untuk gambar besar dari rencana Allah. Yusuf sudah melupakan kampung halamannya, bukan? Ya, kejadian fasal yang ke-41, ayat yang ke-50 sampai ke-52. Sebelum datang tahun kelapanan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnad, anak potifera imam Dion. Yusuf memberi nama Manashi kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Saudara-saudara, Yusuf sudah menikah dengan orang Mesir. Ya, dan dia sudah sibuk dengan berbagai urusan, terutama tujuh tahun mengatur kelimpahan di negeri itu. dan kemudian masuk ke dalam masa kelaparan. Dan ia sibuk mengatur semua itu. Nah, satu-satunya yang menyambung hidupnya pada waktu itu adalah karena saudara-saudaranya datang atas suruhan dari ayah mereka untuk mencari bahan makanan ke Mesir. Nah, saudara-saudara, kejadian fasal yang ke-41, yaitu 1-2 berkata begini, setelah Yaakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya. Lihat ya, inisiatif Yaakub. Mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Lalu katanya, telah ku dengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Itu kan yang menyambung jalan hidup Yusuf dengan saudara-saudaranya, bukan? Jadi inisiatif Yaakub, kemudian menghubungkan mereka kembali. Nah, di pihak lain, saudara-saudara, jalan hidup orang yang tidak taat kepada Tuhan, tanpa sadar sebenarnya, memberi peluang pada pekerjaan Allah, tidak dapat menghalangi rencana Allah, dan bahkan menyebabkan murni pekerjaan Allah lah yang menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya. Nah, pada akhirnya, Allah memperlihatkan kepada kita beberapa hal yang saya sebut sebagai pelajaran yang sangat luar biasa. Yang pertama, saudara-saudara, melalui Yusuflah Allah menunjukkan bahwa kita harus memandang hidup kita dari visi yang lebih besar. Barulah kita melihat kedaulatan Allah dan tanggung jawab kita dengan cara yang baik. Ya, di dalam kejadian fasal yang ke-50, yang ke-20, saudara-saudara, dikatakan begini, memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, saya rasa sudah banyak kotbah diambil dari ayat ini yang saya tidak perlu ulas lagi. Tetapi, saudara-saudara, yang kedua adalah begini, melalui Yusuf, Allah menunjukkan bahwa kepada umatnya, bahwa pemeliharaan Allah itu bertujuan mengamankan janji Allah. Jadi, Allah punya kepentingan menjaga janjinya sendiri. Dan dia tunjukkan dalam proses hidup seorang yang bernama Yusuf ini. Nah, seseorang pernah bilang begini, God's providence secures God's promises. Nah, saudara-saudara, pemeliharaan Allah itu menyelamatkan atau menjamin janji-janji Allah. Seolah-olah tema penting seluruh kitab kejadian adalah tentang jalan keluar yang Allah berikan bagi orang-orang pilihannya. Nah, saudara-saudara, bayangkan ya, semua ancaman dan bahaya yang telah mengarahkan, itu telah mengarahkan Yaakub dan keturunannya akhirnya kepada arah kehendak Allah yang harus terjadi. Saudara-saudara, semua yang mereka alami itu much bigger than the disaster itself. Lebih besar daripada bencana itu sendiri. Kita melihat tangan Tuhan menuntun umatnya. Tuhan menginginkan agar kita bisa melihat ketika kita berada di dalam situasi yang sangat tidak mungkin, Allah campur tangan bekerja, dan dia menjaga janjinya itu terjadi kepada kita. Nah, saudara-saudara, bayangkan nih, sejak awalnya peristiwa kain, saudara-saudara, peristiwa kain dan habil, walaupun itu mengancam benih kudus yang disebutkan juga di dalam bagian lain dari firman Tuhan. Tetapi, saudara-saudara tahu bahwa keturunan kudus itu atau caranya Allah memelihara sampai janjinya itu bisa terus digenapi, saudara-saudara, adalah dengan meloloskan mereka dari situasi genting tersebut. Bahkan, saudara-saudara, seperti misalnya rencana untuk membunuh Yusuf, bukankah itu mengancam keselamatan benih kudus di dalam kejadian fasalnya yang ke-37. Nah, saudara-saudara, ketika Firaun mengambil Sarah, ketika Abimele juga mengambil Sarah, bukankah itu merupakan ancaman terhadap rencana Tuhan dan rancangan Tuhan. Kejadian Yehuda dan Tamar, ya di dalam seluruh kitab kejadian, saudara-saudara, semua mengancam janji Tuhan tentang benih kudus. Tetapi, saudara-saudara, Allah membuktikan bahwa dia menyelamatkan umatnya. Bahkan kelaparan yang sangat besar yang mengancam keberadaan dari Yaakub dan keluarganya dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan sesuatu yang baik. Dan melakukan, dan ketika Yusuf, saudara-saudara, mengampuni saudara-saudaranya, Allah juga memakai semua peristiwa itu untuk memelihara keturunan kudus. Dan, saudara-saudara, Yusuf menggenapi janji juga yang Allah nyatakan kepada Abraham. Yusuf menempatkan keluarganya di Goshen. Dan, janji Allah kepada Abraham tentang beranak cucu, bertambah banyak, yang terdapat di dalam bagian awal dari kitab kejadian, saudara-saudara, janjinya, kemudian digenapi, sebab di Goshen itulah, kemudian setelah mereka menjadi penduduk di situ, mereka beranak cucu, dan menjadi sangat banyak. Jadi, saudara-saudara, kata berkembang, being fruitful and multiply, saudara-saudara, di dalam kitab kejadian, itu secara unik, digunakan di awal, berkali-kali ala janjikan, dan bukankah saudara-saudara semua itu akhirnya digenapi di dalam peristiwa Yusuf ini, atau melalui peristiwa Yusuf. Contohnya di dalam kejadian 1 ayat 28, bukankah ala sendiri yang berkata, beranak cucu lah dan bertambah banyak. Nah, saudara-saudara lihat konteksnya, di dalam seluruh kitab kejadian ini. Dan kalau saudara lihat, ayat yang lainnya, kalau tadi kita bicara tentang, ala berkata dari awalnya, beranak cucu lah bertambah banyak. Lalu kejadian 9 ayat yang ke-1, ala memberkati nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cucu lah dan bertambah banyaklah, dan pertenuhilah atau serta penuhilah bumi. Atau ayatnya yang ke-7, dan kamu beranak cucu lah bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Kejadian 35 ayatnya yang ke-11, lagi firman ala kepadanya, akulah ala yang maha kuasa, beranak cucu lah, dan bertambah banyak, satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa, akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Saudara-saudara, tahukah kita bahwa, empat kali loh, ala memberi perintah, kepada Adam dan Hawa, kepada Nuh, Yaakub, lalu saudara-saudara, enam kali ala berjanji, kepada leluhur mereka, ya, saudara-saudara, dalam bentuk perkataan yang langsung juga. Nah, sedangkan penggenapannya, saudara-saudara, saudara hanya temukan dalam peristiwa Yusuf. Kejadian 47 ayat 27, maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka beranak cucu, dan sangat banyak. Jadi, memang betul, saudara-saudara, melalui Yusuf lah, ala menunjukkan kepada umatnya, bahwa pemeliharaan Allah itu, bertujuan, mengamankan janji Allah. Allah berkepentingan, menjaga janjinya sendiri, dan dia memakai orang yang bernama Yusuf. Dan melalui anak-anaknya, yaitu kita semua, Allah menggenapi janjinya, bagi suatu bangsa, bagi suatu kelompok, bagi satu keluarga. Maka, janganlah mudah mengeluh, jika sesuatu terjadi, tidak sesuai harapan kita. Amen, saudara-saudara. Sebab, barangkali, mesti dengan jalan begitulah, maka, rencana Allah itu, bisa jadi. Mesti ada pengalaman, susah cari uang, barulah, anak-anak kita ngerti, artinya, menyimpan, dan menabung. Menabung penghasilannya. Ketiga, melalui Yusuf, Allah menggenapi janjinya, pada leluhur mereka, bahwa jika kita jalan, dalam rencana Allah, maka kita akan jadi berkat, bagi orang lain, dan bagi bangsa-bangsa. Ini sebuah janji yang luar biasa. Kejadian fasal yang ke-37 sampai 50, itu sebenarnya mencatat, bagaimana Allah menggenapi janji itu, janji yang pernah dia berikan, kepada Abraham, saudara-saudara, di dalam kejadian fasal yang ke-12. Ya, Allah genapi, melalui Yusuf. Allah semesta alam, memberkati bangsa-bangsa. Nah, saudara bisa bayangkan ya, Potiphar, mengangkat Yusuf, sebagai hamba, di rumahnya. Kemudian, apa yang dikatakan firman Allah, kejadian 39, ayat yang ke-4 sampai 5, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia, kepada Yusuf, diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya, diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa di dalam rumahnya, dan atas segala miliknya, kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu, karena siapa? Karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan, ada atas segala miliknya, baik yang di rumah, maupun yang di ladang. Sudah-sudah lihat nih, janjinya kan luar biasa. Dan bukan hanya kepada Potiphar, sudah-sudah, dalam peristiwa terkait dengan Firaun, sudah-sudah, sudah akan temukan juga, hasilnya sama, bahwa Yusuf, kemudian dipakai untuk memberkati, Mesir. Artinya dia jadi berkat, bagi bangsa lain, dengan hikmat yang Tuhan berikan kepadanya, sehingga Mesir terselamatkan, dan Firman Allah katakan, bahwa kekayaan Firaun itu, berlipat kali ganda. Sudah-sudah, kejadian fasal yang ke-41, ketika dikatakan, bahwa kelaparan itu, merajalailah di seluruh bumi. Yusuf membuka seluruh lumbung, menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan di tanah Mesir, dan dalam menjual itu, dia mendapatkan kembali tanah, yang kemudian menjadi kekayaan dari Firaun. Sudara-sudara, betapa hebatnya caranya Allah memakai Yusuf, untuk menggenapi janji Tuhan, bahwa kalau kita taat kepada Tuhan, dia akan menjadikan kita sebagai berkat, bagi bangsa-bangsa. Sudara-sudara, kemana saja orang benar ditempatkan, ia pasti akan membawa berkat, ia membawa keberuntungan. Dia datang kepada satu keluarga, keluarga itu yang kemudian diberkati Tuhan. Dia kerja dan ikut usaha, sudara-sudara, diberkati oleh Tuhan. Bahkan, dia ikut di dalam pelayanan, pelayanan itu kemudian diberkati oleh Tuhan. Nah, kuasa untuk menjadi berkat, dan memberkati orang lain, seperti Tuhan tempatkan, di dalam diri kita, sebagai anak-anak Tuhan. Seperti tabut Allah, yang ditempatkan di rumah Obed Edom, kata Firman Tuhan. Dua Samuel Fasal yang ke-6, ayat yang ke-11, berkata begini, tiga bulan lamanya, tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang God itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom, dan seisi rumahnya. Hebat kan, sudara-sudara? Nah, doakan anak-anak kita, kemanapun anak-anak kita bekerja, dan ditempatkan, biarlah mereka menjadi berkat. Amin, sudara-sudara. Sudara anak-anak Tuhan, yang hidup berkenaan kepada Allah, sudara punya magnet lo, yang bisa menarik berkat Allah, itu turun di sekeliling kita. Ya, kadang-kadang itu berupa energi yang positif, yang mendatangkan kekuatan dan kegembiraan. Kadang-kadang juga, itu berupa berkat langsung, yang sangat mengherankan. Memang begitu, sudara-sudara. Allah seringkali memberikan surprise, melalui anak-anaknya. Mengembirakan, bukan? Jika pengaruh berikut ini, benar-benar bisa terjadi loh, sudara-sudara. Rumah diberkati karena saudara. ketentraman, damai sejahtera. Begitu kita ikut sebuah rumah, atau ada di dalam sebuah rumah, damai sejahtera dan tentram. Tempat di mana orang bekerja, anak-anak Tuhan bekerja di perusahaan itu, kemudian jadi berkat, dan perusahaan itu diberkati. Karena saudara ada di situ. Pelayanan diberkati karena ada saudara di situ. Saya rasa mungkin ini juga yang dimasukkan di dalam Yeremia 29, ayat yang ketujuh, yang bunyinya begini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoa lah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, kita hanya punya satu hasrat, yaitu mendatangkan berkat untuk orang lain. Sudara-sudara, kita pingin agar hidup kita jadi berkat, kehadiran kita jadi berkat, dan mendatangkan berkat. Nah, waktu Yesus bilang begini, Matius 5, ayat 13-16, Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagipula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan bapamu yang di surga. Nah, Yesus bilang sudah sedara bahwa, kita itu punya kodrat hidup yang mempengaruhi, yang keluar dari diri kita, dan menerangi sekitar kita. Dan jangan sampai kekuatan itu terhalang. Apalagi jangan sampai kekuatan itu hilang. Dengan bahasa yang mirip juga, Rasul Paulus berkata begini, sudah sedara di dalam 2 Korintus fasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-10. Sebaliknya, dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kelusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemuran hati, dalam roh kudus, dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran, dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan, untuk menyerang, ataupun untuk membela, ketika dihormati, dan ketika dihina, ketika diumpat, atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Sudah-sudah, itulah firman Tuhan yang, yang sudah-sudah, lihat bahwa Allah ingin, agar kita belajar dari hidup orang yang bernama Yusuf, kita pandang hidup kita dari visi yang lebih besar, barulah kita melihat, kedaulatan Allah, dan tanggung jawab kita. Dan sudara-sudara, kita juga bisa tahu, sudara-sudara, dari peristiwa atau jalan hidup Yusuf, bahwa Allah menunjukkan kepada umatnya, bahwa pemeliharaan Allah itu, bertujuan untuk mengamankan janji Allah. Allah punya kepentingan, untuk menjaga janjinya sendiri, agar itu terwujud, dan dia telah menggunakan Yusuf, dengan cara yang luar biasa. Dan sudara-sudara, bahwa melalui Yusuflah, Allah mengenapi janjinya pada leluhur mereka, bahwa jika kita jalan dalam rencana Allah, sudara dan saya akan jadi berkat besar, bagi orang-orang lain, bahkan bagi bangsa-bangsa. Amin, sudara-sudara. Sudara pingin agar hidup sudara jadi berkat, bagi orang lain, bahkan bukan hanya itu saja. Saya sudah katakan bahwa kehadiran kita, sudara-sudara, dapat menarik seluruh berkatalah itu, datang di dalam hidup dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Puji Tuhan. Kehadiran kita akan banyak diharapkan oleh orang, oleh karena kehadiran kita itu mengandung radian, ya seperti garam, seperti terang. Jangan sampai pengaruh tersebut kemudian hilang, dari hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak di surga, kami datang kepadamu Tuhan dengan kerendahan hati, dan percaya sama seperti apa yang kau nyatakan di dalam kehidupan orang yang bernama Yusuf, sesuatu yang luar biasa terjadi di atasnya. Janji-janji Allah yang digenapi, dan Tuhan bukan hanya itu saja, tetapi juga bagaimana kehadiran orang yang bernama Yusuf dalam keseluruhan konteks kitab kejadian ini, ditunjukkan oleh Tuhan. Jika kami jalan di dalam kehendakmu, maka kekuatan untuk menarik berkat Allah datang di atas sekeliling kami itu akan terjadi. Bapak di surga, terima kasih. Biarlah kehadiran kami sebagai garam dan terang, dan sebagaimana kami ada di setiap kota kami masing-masing, untuk jadi berkat dan memberkati kota tersebut. Terima kasih ya Bapak, di tempat dimanapun anak-anakmu ada, tinggal, bekerja. Biarlah Tuhan semua mendatakan berkat bagi kemuliaan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, untuk menerima berkat Tuhan. Sudara-sudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah yang dari ala Bapak, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini, sampai maranata Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Sudara-sudara, kita telah mengakhiri kebaktian online kita, dan terima kasih Sudara-sudara bisa bergabung bersama-sama kami, di Church Online kami, dan Sudara-sudara, tetaplah menjadi berkat, sekalipun masa terbatas dan masa sulit, karena kita memiliki kekuatan di dalam diri kita, yang Tuhan katakan sebagai karaman terang, dan juga ditunjukkan Sudara-sudara, di mana Yusuf ada, di tempat itu selalu ada berkat, selalu datang berkat Tuhan. Puji Tuhan, hidupmu akan jadi berkat, hari ini sampai seterusnya, dan dimanapun Sudara-sudara berada. Puji Tuhan, God bless.